Karena selanjutnya Good People ada Ramon Yeh Tungka yang akan berbagi cerita seputar keseruan liburannya selama di Eropa. Seperti apa ya? Dapat traveling ke Eropa tentunya menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Hal inilah yang belum lama ini dirasakan oleh Ramon Tungka yang berkesempatan mengunjungi beberapa negara di Eropa. Senang sih gue maksudnya bisa jalan-jalan lagi makin jauh dan gak perlu keluar uang ya. Tapi karena pekerjaan, jadi kemarin hanya ke Eropa Barat aja. Jadi ke Paris, ke Roma, kemudian ke Frankfurt, Amsterdam, Wiener. Suasana yang gue dapetin beda-beda ya. Maksudnya tiap negara itu kan kayak Paris dengan mood romantisnya. Atau mungkin Roma atau Italia yang dengan hangatnya, kekeluargaannya Italia. Kemudian Belanda ataupun Jerman yang dimana klasik tapi dibalut modernitas gitu. Jadi beberapa tempat Eropa itu jujur kalau saya merinding itu di Roma ya. Maksudnya karena saya tuh suka dengan budaya sejarah. Saya suka sejarah, saya suka mengenai budaya. Roma itu adalah tempatnya sejarah ya. Waktu masuk kolosium itu jujur saya nangis gitu loh. Nangisnya dalam artian gue berasa norak. Karena dari kecil gue suka banget mengenai Romawi. Kemudian gue suka film Gladiator. Gue suka berbau yang berbau Romawi. Saya merasa mengklaim diri saya waktu kecil adalah prajurit Roma. Jadi ketika masuk kolosium saya nangis kayak anak kecil gitu. Yang kayak, gila ini apa? Ini apa? Kalau soal sistem ya jelas masih kalah lah ya. Indonesia masih kalah. Kalau kita bicara sistem, bicara masyarakatnya, kemauan masyarakatnya untuk maju itu masih kalah. Cuman kalau budaya, saya bisa bilang gak ada apa-apa aja mereka dibanding kita. Bahkan saya berani sombong loh. Sebutin budaya yang paling baik negeri lain. Indonesia nomor satu. Atlantis ini men. Saya mau ke Afrika, udah di-plan sih. Awal tahun depan lah. Kalau Afrika tuh, ya kita bisa ngeliat. Sama kayak Indonesia. Itu dunia yang besar, kontinen yang besar gitu. Tapi setiap negara punya bahasa sendiri. Mereka punya tarian sendiri. Kenya, atau mungkin kita ke Tanzania, atau mungkin kita ke Pantai Gading, kita ke South Africa, atau mungkin Afrika yang di utara. Bangsa Mesir, bangsa Maroko gitu. Ketika lagi berpergian. Kalau berpergian itu jauh, kalau berpergian itu dekat. Mungkin Jakarta, atau Bandung saja. Mungkin kita keluar negeri. Tur Asia Tenggara, atau gimana. Yang penting fisik. Sehat. Dalam artian, tahu kapan harus tidur. Kapan harus bangun. Jangan cari hotel yang bagus. Karena tujuan kita di sana bukan untuk istirahat. Cuma yang paling penting, yang terakhir, yang tidak boleh kita lupa bawa. Adalah, jangan lupa bawa otak. Dan jangan lupa bawa hati. Artinya, Ucapkan makasih. Ucapkan minta tolong. Dan terakhir, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan. Kalau bisa dengan bahasa mereka, Itu mereka akan lebih senang.